Hai Assalamualaikum Hai subscriber keluarga Hamzah Nama kamu? Nama saya Hamzah Nama saya Prisil Sekarang konten kita baru sekarang Tapi bagi subscriber pengen Pengen tanya jawab Ada yang tanya jawab Terus ada yang tanya Gimana sih cara membuat Youtube Kenapa bisa kita buat Youtube Terus caranya cepat naik Banyak penontonnya Terus Saya mau mengucapkan terima kasih Kepada subscriber keluarga Hamzah Karena subscriber sudah mencapai 1 juta Terima kasih banget Terima kasih kepada Tuhannya Maesah Terima kasih kepada Saya mau mengucapkan terima kasih dulu ya Terima kasih kepada Orang tua Orang tua Mertua Terus Adik-adik Tetangga Terus Terima kasih banyak kepada Anak-anak saya Yang udah mengerti Kejadian saya Yang Emang Sudah super sibuk Terus Terima kasih banyak Kepada Kepada subscriber keluarga Hamzah Oke Kali ini Saya mau Tanya-tanya dulu sama Ibu Ibu Aci Panggilannya tuh Namanya Bersilia Hamzah Dipanggilnya tuh Ibu Aci Ya Ibu Aci Kenapa yang namanya Aci Katanya aku cinta ibu Oh gitu Bisa Bisa Disini panas Kepas kipas Ibu Tetapi sih suka masak Suka masak Suka masak Suka masak Suka masak Banyak banget Ibu suka masak-masak Masak ini Kata Ibu Ideenya tuh Dari mana Sebenernya Ideenya tuh sebenernya Sebenernya ya Dari Pak Hamzah sendiri Ya Karena dia itu Real Real Pedagang Kalau saya terima Di rumah aja Saya yang ngulik-pulik resepnya Gitu Jadi Pak Dia itu tugas saya yang Oh di Waktu saya jualan ada yang dagang ini nih Bisa gak ya kita bikin Iya Gitu Kenapa saya pengen bikin kayak gini Karena Pernah saya jualan Pas saya jualan Ada tukang Ada tukang Mainan Jadi tukang mainan Tukang mainan tuh sepi Pas sepi Dia Nanya ke tukang Namanya tukang Cimin Nah Pas tukang Cimin nanya Dia pengen jualan Cimin juga Tukang mainan Tapi dia malu Eh dia pernah nanya ke tukang Cimin Tukang Cimin Tukang Cimin rahasia resepnya Nah Terus saya Kan bikinnya gampang Bikin Cimin itu Terus saya Pas Disitu mulainya Pengen Pengen banget Membantu Pedagang yang pengen Punya resep Punya Pengen ibaratnya Mau bikin ini Begini ini Itu Gak perlu kursus lagi Ya Jadi Ada di Youtube Kurangga Hamjan Jadi channel-channel Yang mau Pengen jualan Pengen Ya pengen jualan Bisa Itu ada Udah ada ilmunya Ilmunya tinggal Lihat aja di Youtube Kurangga Hamjan Sebelum jadi Youtuber Bapak Ada kerunanya apa? Saya Sebelum jadi Itu pedagang 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 Es Tapi saya tetep di pedagang es Jadi karena Kenapa pedagang es Kalau gak Abis tuh Bisa masuk ke Gokas lagi Pedagang es Tapi emang Kalau es Sekarang Pedagang es Pedagang es Dari Pertama itu Dagang Goryo Terus Dagang Semangka Semangka di kotak-kotak itu Semangkanya waktu itu Murah Mas Murah Terus Semangka mahal Yang ada di video Itu nanti Lihat aja ya Yang es melon Itu jualan saya Terus Es Goryo Belum bikin sih Kalau es selin emang itu Udah Apa? Namanya? King King Emang es selin udah kita Jual es selin banyak banget Lama Terus Pas Es krim Es krim udah ada juga Video nya udah ada Itu tinggal bikin aja Jadi emang bener-bener Apa yang kita buat tuh The real emang Jualan gitu ya Ya emang saya Pedagang Saya pedagang Saya Banyak banget pedagang Temen-temen dagang juga banyak Jadi Makanya Kenapa Youtube keluarga itu Banyak pedagang Emang 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 Kontennya tuh Konten pedagang Emang 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 kita pedagang Dulu Mertua saya aja Pedagang Baju Cina Itu Mertua saya Mertua saya orang Padang Baju Cina terus Bapak saya dulu pedagang Pedagang sekolahan Sekarang dia jualan di pasar malam Semua saudara saya itu pedagang Dari Ibar saya Aduh Adi Ibar saya Anggi itu Sama pedagang Emang basic keluarganya itu pedagang ya kan Iya jadi pedagang Saya juga Pernah Merantau ya Tapi pernah kerja gak Kerja di orang Pernah Saya pernah kerja di Indomaret Saya pernah kerja di Indomaret Tapi di Di gudang Itu selama Berapa tahun ya 3 tahun ya Enak mana tuh Dagang sama kerja Sama aja Kalau dihukumati Semua Semua kerjaan tuh Dinikmatin enak Kan Emang Semua gak ada yang apa Semua kalau kerjaan tuh Harus dinikmatin Pasti Gak ada kata Enak Enggak enak Yang penting Kita nikmatin Jadi Mau buka kerja Mau Peledaga Mau Apa Yang penting Tetap perusahaan dengan duit Kayak pada gendelan cobek tuh ya Berarti panggul Tapi tetap menjalaninya ya Bisa dia Tried Biar berat juga Karena apa Udah seneng juga kali ya Malah kerjaannya Udah gak ada pilihan juga Tapi tetap di jalan Yang penting tetap Jualan dengan duit Yang penting Yang penting Jangan mengemis Itu kan penting Banyak apa Mengemis Maksudnya jualan Jualan apa Untung dikit Tapi lama jadi bukit Pasti Soalnya Kalau Yang namanya jualan tuh Apa Pertama pasti sepi dulu Sepi 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 Tapi kan Bapak kita mikir Gimana Rame pastinya Belum kenal aja kali ya Ya Emang butuh proses Jualan gak mungkin langsung rame Terus buat Apa Buat yang pengen Pertama berdagang nih Apa sih harus dimulai dulu Niat Jadi harus punya niat Punya mental Mentalnya harus kuat Kalau enggak apa Ada kan dagangnya sepi Pasti sepi Dadang tuh Pasti sepi Pasti sepi Untuk awal-awal mah sepi Jadi orang kan harus Tahu dulu Emang Kata Bob Sadino Apa Itu tuh Pendagang Sekecilnya pendagang Ya bosnya Enggak Kalau mau jual Pertama jual pasti rugi Jangan nyeru untung dulu Pasti nyeru Rugi dulu Pasti nyeru Kalau keuntungan itu Sebuah hadiah Itu gimana Bapak Mulai Nge-youtube Transisi dari Dagang ke YouTube Nah Pertama Pertama kan Ada Itu virus Corona tuh Jadi musim Corona Semua Sekolahan Ditutup Semua sekolahan Ditutup Terus Pertama seminggu Selama-lama Sampai sebulan Terus Saya ngapain Enggak jualan Enggak apa Kan Disuruh Disuruh Di rumah aja Di rumah aja Kayak pedagang Enggak bisa dong Di rumah aja Sedangkan biasa dagang Di sekolahan Sekoling Biasanya Pas Apa Pas Corona Kita Bingung Yaudah istri kan bisa masak Bisa Suka masak Suka masak Saya suka ngedit Suka kamerain Jadi pas itu Nyambung Bu Gimana bikin ini Bikin ini Terus kita Pertama 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 apa Ikan petes ayam Itu Cara pertama masih ada ya Mas Masih Video awal Itu nanti lihat di itu Di atas Jangan Jangan Itu pertama Terus Pas Naik ya Kita tuh naik di Obat Beberapa didukung sama Ada obat kuat Bukan obat kuat sih Obat stamina Stamina pria tuh tentang Seprik dicatuh Telur 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 Orang Padang tuh Sebenarnya nih Bapak aja tuh orang Jawa Saya tuh Saya orang Subar Dia orang Dia Keduluran Padang Dilaman di Cikarang Lahir di Padang Lahir di Padang Terus Semua lingkungan Padang Ya Pas itu tuh naik Di Obat 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 kuat semua Jadi Youtube Rekomendasi kita Nah Makin itu Makin semangat Kita tuh Makin semangat di Youtubenya Bikin ide yang bagus Bikin Video-video Yang bermanfaat Tadinya Bapaknya udah Nggak jualan ya Masih Corona Ya Terus mulai Kayaknya Udah Nggak bisa deh Belibur ya Terus Namanya ada jualan Saya sendirian Tuh Nah Iya Itu tuh Pas Mulai jualan lagi Istri tetap Youtube Jadi pas Sambil Upload Uploadnya tuh Makan seminggu Berapa Karena harus fokus Jagang juga Iya Terus Pas udah mulai Fokus ke Youtubenya Pas Bapaknya tuh sakit ya Abis tuh Libur Terus sama Saya mikir Kok view makin naik Makin naik Terus penonton tuh Makin ramai Makin ramai Makin banyak request Makin banyak request Terus saya mikir Aduh Keteteran deh Coba pahamnya bisa ngga sih Di rumah dulu Bantuin kita Di dapur Nanti pahamnya Mau Yaudah gitu Disitu kita Fokus ke Youtube Nah Kalau pahamnya Kalau view Youtube sepi Gimana View Youtube sepi Ya Ada sepinya juga Ya Kalau view sepi Tapi emang Mungkin penontonnya juga Lagi Enggak fokus ke makanan Mood menurut saya Ya Kayak Kita lihat di analitik aja Penonton kita Nontonnya Emang lagi Berita yang Kayak Mereka RST Berita tentang Ya pokoknya Emang lagi Pira aja Terus Nanti juga Naik lagi Yang view Turun naik Kecuali emang View semua Youtube Kecuali Apa Video nya udah bener Unik gitu Kali ya Ya Yang penting rajin aja Kalau Youtube Kalau menurut Youtube mah Yang penting rajin upload Lama-lama juga naik Yang penting tapi Video nya Video yang pantas Ditonton Kemarin tuh ada yang komentar ya Ibu Katanya Bun Saya udah jualan nih Resep unik dari keluarga Hamzah Ya Terus tiba-tiba ada tetangganya Yang ikutan jualan juga Resep Sama Jualannya Cuma udah jadi sepi Itu gimana tuh Nggak kasihnya Ya Oh Tetangga Jualan Tetangganya jualan lagi Ini tadi nih Pertama nih Terus Yang A jualan Abis B ikutan Tetangganya Ya 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 Kalau menurut saya sih Itu Pasti ada yang jawab Rejeki nggak kemana Ya Rejeki nggak kemana Cuma menurut saya Kalau Jualan kayak gitu Kenapa nggak jualan Pindah aja Atau di tempat rame Kadang emang sih banyak Ibu jualan di rumah Biar menjaga anak Cuma ya Kalau emang Tapi biasanya Kalau ibu-ibu yang menjaga anak Biasanya Menjaga sampingan sih Ibu-ibu sampingan Tapi kalau ibu-ibu yang Fokus ke Jualannya Pasti dia milih Jualan di kerjalan Itu Emang kalau yang di rumah tuh Kebanyakan Buka Pasti sampingan itu Ya kan Biasa sampingan Sambing jaga anak Sambing jaga duit juga Jadi jangan terlalu fokus ke Pendapatan Yang penting Ada pemasukan aja Biasanya Yang saya tanya Wah saya kayak gitu sih Dia Dia jualan di rumahnya Tetangga juga jualan lagi Emang Menyakannya tuh Bukan buat Pendapat gede Tapi cuman buat sampingan Pemasukan aja Pemasukan Kalau sama-sama jualan di sekolahan Tempat rame Terus dia Misalnya ibu A udah jualan nih Tiba-tiba ada ibu B baru Dia jualan Tiba-tiba ibu B ini Yang rame duluan Padahal dia udah rame duluan Tadinya Pas ada yang baru ini Dia jadi sepi Mungkin lah sih Pelayanan Nah iya Pertama kurang senyum mungkin Ibunya kurang senyum Banyakin senyum Ramah Biasanya gitu Jangan Yang si A Tadinya si A duluan Terus si B yang rame Ibunya A A cemburut Jadi pas ngelayarin Kadang anak-anak juga Suka Suka banget Amal Pedagang yang ramah Yang senyum Itu sih Terus menjaga kualitasnya Jangan Jangan Bayangkan Saya juga pernah kayak gini Saya pernah Dagang diusir Jadi Dagang rame Terus Yang rame Yang rame Sepi Yang rame Saya Biasa aja Nama Kita kan kayak Rejekikan Rejekikan Dari Tuhan Kalau kita Baik Ya baik Tapi kalau Kita nggak baik Apalagi Tuhan Tuhan Masihnya nggak baik juga Makanya Buat baik pada sesama Wajib Jadi naik turun tuh wajar banget ya Iya Kalau naik turun Viu Viu sama naik turun Pendapatan kayak Tadaga Iya Pasti Kalau Pendapatan turun Semua Pasti Nggak mungkin Naik bay Nggak mungkin Naik bay Kalau naik bay Rame-ame sombong Kita Kalau terus naik Naik Kapan jaturnya Pasti ada jaturnya Kadang kasih Apa Pesan-pesan buat Teman-teman yang Dagang di Sekolah Hany Tiba-tiba pengen Cemplung di Bikin Bikin aja Youtube Bikin video Sukain video Jadi suka Video Videoin Sukanya Jadi Masuka Videoin Tapi punya konsep Tentang apa Tentang apa Kan ada tuh Sekarang channel-channel Baru Dia bikin yang Udah dibikin sama keluarga Amja Bikin-bikin ulang Tuh Apa Apa Tentang apa Ya gak apa Misalnya saya udah bikin Terus ada channel Channel lain bikin Ya udah gak apa-apa Kan masing-masing Penonton juga masing-masing Ya itu emang Youtube Youtube dibikin buat kayak gitu Buat ditonton Kadang ada yang gak Ada yang marah Ya kadang Saya pernah bikin ya Apa itu Terus ada yang Itu kan bikinan saya Ya udah Kamu upload ke Youtube Ya pasti ditonton sama orang Ya udah Orang pasti bikin Gak apa-apa Emang salah dimana Yang penting kan jalan upload ya Iya Jalan ngejiprak Itu kan Bukan ngejiprak Tapi emang Nonton Youtube Youtube juga Dibuat bukan Eh dibuat Buat Inspirasi Buat mengetahui semua Dunia ini Terus juga ada yang diltak atik Enggak full Dari gigi Gitu Itu sebenarnya Enggak Jangan pernah Ngomong Ini Ini Hak Hak cipta Kalau masakan kan Emang ada hak cipta ya Jangan tau gak Kalau masakan Kalau anda udah upload ke Youtube Berarti anda udah Udah Emang sengaja buat ditonton kan Nah Kalau ada yang Ngikutin anda Berarti harusnya Bagus dong Iya Kita pernah ditegur Tapi kita gak pernah Ada orang Cipta kita terus kita Ngedugur balik Enggak Enggak Itu Kita Kita Ikhlas gitu Ikhlas udah ngasih resep Ikhlas ngasih ide Semoga bermanfaat Kita pengen Bikin video Terus Dipakai Videonya Terus buat dagangan Udah Jadi membantu Ekonomi Keluarga Gitu Terus Pak Amjah kemarin tuh Kita lihat di Facebook Ada beberapa video kita yang di upload sama Sumber lain gitu Tanpa ngomong Tanpa Masih tahu Tiba-tiba di upload aja sama Sampai dia bisa monetisasi tuh Gimana tuh Pak Amjah Kayak gitu Kan di Facebook Bebas sih Jadi Facebook Kalau di Facebook kan Apa Emang bisa dilaporkan ya Iya Tapi pentingnya kita punya Facebook juga sih Jadi punya Makanya Hak Cipta Sekarang Keluarga Amjah punya Pen spek Namanya Ide Jualan Keluarga Hamjah Sekarang kita juga hadir di Facebook Buat temen-temen yang Yang emang Suka Suka naman Facebook Suka scroll-scroll Facebook Masih nemuin ide jualan keluarga Amjah Itu buat panggil dari orang-orang yang Udah upload video kita Sebelum misalnya teman kita tahu Sekarang kita udah upload di Facebook Jadi punya hak cipta Jadi di Facebook udah tahu nih Misalnya ada orang upload video kita Sama kan Pasti Dari bentuknya Warnanya gitu Jadi dia langsung Nggak pelanggaran Jadi buat teman-teman Kalau nyari duit Yang halal-halal aja gitu Yang lurus-lurus aja Nggak usah yang instant Kayaknya Instant nyari video orang tuh kayak Nggak bisa gitu Nggak bakal berkah Paling bertahan sebulan Dua bulan Oke sebulan-dua bulan Dia dapat duit Tapi sasarnanya Kalau nggak tidur Gitu Jadi buat teman-teman yang Coba-coba nih Pengen re-upload lah Keluarga Amjah Yang bakal tanggungannya sendiri Resigonya gitu Kita tuh Orangnya ikhlas aja Mau bagi resep Kalau nggak apa Teman-teman boleh Re-cook Nggak pakai sumber Kita juga nggak apa-apa Yang penting teman-teman jangan re-upload Gitu Karena kalau di Youtube lah Kalau re-upload Gampang gitu Masih di Youtube bisa Karena kita punya channel Bisa Dilaporkan Jadi ya Kalau yang orang suka jibrat Nggak pernah maju Itu aja Tapi kalau jibrat Di diri orang ya Tapi kalau ibrat Nggak jibrat Reset Nggak apa-apa deh Terus ke kita mah Ikhlas-iklas aja Emang kayak gitu Emang apa Ibrat ya Ada yang Ngikutin Masalah kita Biarkan aja Sekalas aja Nggak kayak orang tuh Sampai negur kita Ini resep kita Ya udah Kayak lucu aja gitu Padahal emang Kalau Naman juga apa di Youtube Ya pasti tonton Terus berapa dong Enggak Kalau diwarang Iya Kecuali kalau lagu kali ya Kalau lagu Dia punya Ada labelnya sendiri Gitu Yang melarang buat Bikin-bikin Nah Nih Bun Ada siapa yang menanya Hmm Kok Gimana secara Membuat Youtube Bikin naik gitu Jadi kan Kayak Youtube kita kan Cepat naiknya gitu Apa sih Pesan-pesannya Buat Seberapa yang Mau kayak Kita Sebenarnya Tau juga sih Kenapa bisa Naik kayak gini ya Saya cuman Bikin di dapur tuh Bener-bener Ikhlas loh Bener-bener Dari hati gitu Bikin video itu Dari hati Yang kemarin Kalau misalnya Video Kita baca komentar Itu komentar orang Satu persatu Kita bacain dia Setiap malem tuh Jadi ada yang request Apa gitu Terus Modelnya berapa Kayaknya Unik nih Kita bikin buru-buru Kita mah emang Kalau yang Komen-komen tuh Kita baca Tetep baca Kadang maaf Maaf aja Kalau kita gak bales Kadang kita ngasih Pindua Love Love Maaf aja Cuman dikasih love Cuman emang Kalau dibales satu-satu Itu banyak banget Jadi emang Kalau yang Apa Yang nanya aja Pasti kita jawab Cuman kita bisa balesnya Amin Nah itu juga Kunci kita mungkin Bisa naik cepet ya Karena kita tuh Membales Komentar satu persatu Tapi temen-temen Pasti kalau Nonton tiap hari keluarganya Pasti komenan kalian Pasti dibales kan Iya Karena kita berdua Yang ngerjain gitu Emang sengaja Emang Biar kita dekat Terus Kalau ada yang request Masakan Enggak ngomong aja Ke itu Nanti Misalnya telat dikit Ya gak apa-apa ya Karena kita riset juga Misalnya gini Kita bikin Terus gak enak Mungkin kita upload Jadi Kalau gak enak Kita upload Kita upload Ternyata enak Gitu Temen-temen yang Permintaannya Belum ada Kabul gitu Dimaafin aja Sabar aja Nanti juga pasti Kita bikin Kita bikin yang Seenak mungkin Semoral tipis Mungkin Kalau misalnya Mika sekarang lagi Di Youtube Ya Kalau suatu saat Balik lagi ke dagang Gimana Ya dagang lagi Ngapain Biasa aja Ya kalau Habis ini Youtube Emang ada Buat Waktu buat dagang Gitu Kenapa Sebenernya dagang Ngapain itu Sama aja Semua kerjaan Itu menurut saya Sama aja Yang penting Senang Biar kerjaan Itu senang Kan kata Kata Ustadz Kata Ustadz Cintailah daganganmu Cintailah pekerjaanmu Gitu Jadi Biar Dagangan kita juga cinta Biar pekerjaan kita cinta Biar awet Jadi Hasilnya itu memuaskan Walaupun kecil Walaupun besar Tidak besar Mereka mulia Sekarang apa nih Tujuan paham jalan selanjutnya Tujuan 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 saya tetap Semoga video Video kita Bermanfaat Buat orang banyak Semoga videonya bermanfaat Dipakai Buat Dipakai untuk Para pedagang Jadi Membantu ekonomi Itu Jadi Untuk Para pedagang Tetap semangat Mas Untuk 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 para youtuber Apa namanya Ya sama Dagang youtuber Sebenarnya penonton keluarga bia itu Youtuber juga Pedagang juga Ya enggak Coba buat teman-teman Profesinya apa sih Coba komen di kolom komentar di bawah ini Iya Iya Teman Profesinya apa ya Kebanyakan Kalau nonton Program Biasa Pedagang Ini itu Rupa tangga Biasanya Semoga Semoga videonya bermanfaat Terus Dipakai Di Dukung kita Ada punya channel lagi enggak? Kita fokus Kita enggak punya channel lain Sebenarnya kita fokus ke Tentang emang Fokus masak Buat Pedagang-pedagang Jadi Nama-nama Ide Biar ada Ide Jualannya banyak lagi Biar pembelinya Senang lagi Jadi gitu Kemarin ada yang komen tuh banyak banget Hari gini jualan seribuan emang ada? Oh Seribu Seribuan Yang belinya seribu lagi 1 juta Ada yang tau Kan gitu Jangan Jangan Tentang Oh Seribuan Mali dapat untung Oh Iya Belinya seribu lagi Kan Banyak Kan Sekarang Jangan Beli 5.000 Belinya 10.000 Kalau tidak ada seribu Belinya 10.000 Jadi dapat 10.000 Sama aja Jangan Meremehin Sudah pedagangan Atau mungkin beda daerah Mungkin tinggalnya Dimana Yang Kalau Kalimantan Kelihatan Kalau di Jawa masih seribu Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Masih seribuan Terus Kalau di Jawa Barat Masih seribu Jangan Jangan Masih seribuan Malah Ada yang tanya Kalau Ide jualan 500an Ada yang Itu Kalau di Jawa Barat Di Subang Ini Masih Udah Seribuan 500an Kalau yang 500an Sudah Modalnya Udah Gak dapat Jadi Mungkin di daerah yang masih Kurang Masih ada Tapi Makanya Kalau Ada yang nanya Sesuaikan Model masing-masing Misalnya Jawa 500an Dapet Untungnya Gak apa-apa Silahkan Kalau kurang Untungnya Ya Kita Ngenaikin Tapi Kita Yang penting Mengasih Ide Terus Emang Ini Terpantas Dijual Teman-teman Bisa Klik Di deskripsi Aja Ini Modalnya Segini Nih Kalau Kita Beras Setengah Setengah Kilo Berapa Serasanya Gimana Gitu Kan Ada Teman-teman Nanya Katanya Setiap Kita Bikin Kan Banyak Kemanain Nah Kalau Dijual Kita Langsung Jual Kadang Anak saya Jualan Kadang Ditipin Kadang Kalo Emang Kalo Kalo Emang Kalo Emang Makanan Yang Makanan Yang Bisa Dibikin Eh Dijual Besok Kita Emang Dekat Kenapa Namanya Keluarga Hamzah Kenapa Namanya Keluarga Hamzah Tadinya Kan Tadinya Tadinya Emang Channel Itu Dibikin Tapi Enggak Fokus Jadi Mau Apa Tentang Apa Anak Kurang Kita Pas Corona Kita Fokus Tentang Konsepnya Masakan Ibu Jualan Itu Tentang Membantu Membantu Pak Pedagang Buat Yang Pengen Nambah Jualan Atau Yang Masih Belum Dapat Kerjaan Bisa Berdagang Ibu rumah tangga Yang punya duit Cuman 30 ribu Tapi bisa masak apa Dulu ya Dulu Ibu rumah tangga Yang pengen Jualan Bisa Ada Disitu Videonya Banyak Dulu Tentang Lebih Video Tentang 80% Ini Dijualan Jadi Yang Jadi Buat Teman-teman yang belum subscribe Subscribe dong Korga Bagaimana ketinggalan Video-video kita Yang Selanjutnya Nanti Ada Tips sama Treatnya Buat Teman-teman yang Pengen jadi youtuber Tiba-tiba Kalau lu keluarga Monteknya Enak Pilihan gede-gede Pengen jadi youtuber Nah Ada ga sih Tips sama Treatnya Treatnya Jangan lama-lama gitu Monetnya Oh Kalau itu Ngetahu ya Saya juga ngetahu Tentangnya gimana Cuman waktu saya Pertama-tama itu Saya Piu Per piu Sup Itu sama Sama kayak Saya Sup Sup Piu per piu Capek juga tuh Capek Ya kayaknya Sekarang juga banyak Ayo mampir kakak Ke channel saya Gitu Saya juga kayak gitu Setiap komen ke channel lain Mampir kakak Ke channel saya Gitu Sama Tapi Emang mungkin Apa Istri saya Bikin videonya Agak Teriti Bagus Itu mungkin jadi Tambahan Jadi Penonton juga suka Terus Terus Apa Emang Idenya Emang Jualan Bisa di Apa Bisa dirasai Jadi orang Nonton video kita Terus bikin Hasilnya tuh sama Kayak kita Kita juga kalau Ada Makanan yang emang Gak jadi Gagal Gak enak Itu gak ada apa Kita bikin lagi Terus Kayak cirambay Itu cirambay Berapa Bikin Berapa kali Kita gagal Sama Gak mungkin Satu kali Jadi Pas cirambay itu Kita sampai Empat kali Bikin Adonannya tuh Sampai Patah Pas nemu Wah ini dapet nih Nemunya bagus Asamnya bagus Alhamdulillah Banyak banget bermanfaatnya Cirambay Sudah tau komennya tuh Pada bisa berhasil Emang itu Mudah Bagus lah Cirambay Terus Apa lagi Chicken Mini Tahu 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 Kristi Kristi Tahu Tahu Kristi Tahu 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 pasti dengan dadangan kita, padahal dadangan kita tuh beda dari yang kemarin tapi orang tuh ikut muka kita, ayo ini mah kemarin aku beli enak jadi dijaga gitu, kalau bisa kita bawa yang enak, jadi orang tuh bakal ikut selama-lamanya enak gitu ayo ini enak nih kalau aku beli nih, disini nih nah betul itu kalau jualan, kita coba dulu jualan kita enak gak sih tapi kalau jangan langsung ada maaf ya kalau jualannya bapak, atau kita bagiin dulu ke tetangga, misalnya itu bagi tetangga cobain ke tetanggan, gimana responnya bagus apa tidak enak, yaudah dijualan dari saya ditampilan tuh penting juga tuh, dipikirin itu tampilan terus rasa sama harganya gitu, jangan menutup banyak-banyak misalnya modal 500 pengen jualan 2000, jangan kalau itu bukan masalah, untung masing-masing jadi kalau misalnya, tanya dulu sama itu kemahalan enggak, kan bisa gitu masalah yang untung sedikit sih iya, yang ini untung sedikit, tapi yang belinya tuh bisa ratusan gitu kayak es krimnya juga ya iya jual 1000, dikat orang gak percaya, 1000 murah banget kamu ingin aja udah berapa? 2000 2003 ribu ini 1000 ya karena emang untungnya sedikit kita gak mau, kita untungnya sedikit terus kita pengen sama kayak pasar 2000 gitu kayak, kayak ada ganjel aja gitu ngerasa, untungnya gede banget sih gitu, kayak gak mau aja gitu pengen emang pasar lancar gitu, besok-besok bisa belanja lagi untungnya bisa ditabungin, udah cukup gitu jadi buat temen-temen yang pengen, ngambil untungnya banyak-banyak, marah naik komen juga tuh bapak-bapak, abad saya, katanya masak untung satu dibanding dua kalau bisa maka untung satu dibanding lima jangan kan kasian rezekinya serap nantinya, kalau kamu pengen untungnya banyak-banyak tuh iya, untung kayak pengen kaya tukang berasa kemarin yang di, itu tuh, untung tipis, setingan laris iya, kau gak percaya gak omset tuh bisa jutaan gitu kenapa di channel-channel sebelah ya, tentang review jajaran dia kenapa bisa omset sejuta dalam sehari tiga juta dalam sehari kenapa? karena ini gak beruntungnya dikit tapi dari situ keuntungannya keambil lima ratus ribu sehari, kan lumayan iya sekarang nih, menurut bapak Amca nih jualan apa sih yang mulai dilaris? jualan kalau dilihat nih kaya bahan dari aci itu bahan tepung tapioca, tepung kanji itu kaya gampang ya semuanya udah gampang gerantung kitanya mau jualnya gimana jadi manajemennya harus gimana semangatnya ini semangatnya semangatnya itu duitnya jadi tuh teman-teman yang masih atau yang suaminya masih apa belum rezekinya masih sedikit dia bisa jualan jualnya tetep semangat terus semangat 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 buat ngidupin anak-anaknya semangat kalau malu gimana? jualan? malu memang pasti kaya gitu tapi lama-kelama PD nya karena bisa karena biasa karena omsetnya juga begitu kali ya naik tidak karena bisa biasa aja karena udah biasa saya juga sering teman-teman teman-teman dagang itu pertama-tama dagang dagang kampung dagang sini dagang itu rapih ketutup semua gak kelihatan pas udah biasa udah biasa jadi udah kuat mentalnya jadi pas itu biasanya pakai topi doang anti panas gak pakai ada yang pakai masker tutupnya rapih sampai gak kelihatan siapa dia yang jualan itu pas dia teman sendiri masih malu katanya gak apa-apa emang kaya gitu pertama dagang mah kalau jualan itu penampilan rapih itu penting gak sih iya lah ya penampilan yang utama nanti kan biar penampilan yang dilihat penampilan yang dilihat pertama pembeli kan ada tuh kemarin ibu lihat ada pakai cana boxer doang bajunya recel kaos gitu oh itu kan dagangannya beneran biasanya yang kaya gitu dagangannya udah enak udah pembelinya udah percaya gitu jadi dia emang udah sibuk udah gak mikirin penampilan tapi kalo yang yang pertama pertama dagang pertama dagang pertama dagang atau yang belum dagangannya belum dikenal sama masyarakat ya harus kaya gitu rapih dulu orang tuh ngeliat kita tuh oh pedagangnya tantang karena pedagangnya rapih gitu masalah dagang nanti kedua tapi kalo udah dagangan udah harus banget mau penampilan apa pembeli datang lagi soalnya emang dia udah sibuk sibuk kamu nyiapin nyiapin dagangan gitu kayaknya sampe bau gitu ya gak maksud gak sabar gak tau kalo pedagang pedagang semua gak mau bau sebenernya gak mau bau bau ketek kadang ada dagang bau ketek cuman mungkin karena dia sibuk gak sempet apa gak sempet ngurusin badang tapi dia ngurusin dagangan jadi gak sempet ngurusin ya keteknya bau mungkin jadi mungkin karena udah biasa bau keteknya jadi biasa jadi kita maku menyiapin makan masakannya enak mungkin ada yang gitu tapi kalo udah sepi terus dagangnya bau gimana tuh ada yang sepi gak tau sih gak tau sih gak pernah jumpa banyak kan dagangnya iya soalnya kadang pedagang tuh udah yang namanya dagang kan biasanya udah otaknya udah harus gimana nih harus gimana biar dagang rame biasa namanya pedagang otaknya gimana dagangannya rame gitu diutamain yang diutamin pasti apa dulu penampilan dulu apa dulu sekian dari video kami semoga ada manfaatnya terima kasih untuk 1 juta subscribersnya semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bisa berkembang teman-teman berkembang kita berkembang kita bisa sukses sama-sama sampai jumpa wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh